1. Menyatakan, terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok terbukti bersalah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok cukup mengejutkan publik. Jaksa hanya menggunakan 1 pasal yaitu pasal 156 KUHP yang memuat unsur permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan. JPU mengabekan pasal 156A karena menganggap Ahok tidak memiliki niat untuk melakukan penodaan agama. Fakta persidangan ini sangat mengecewakan saksi pelapor. Menodai, merusak, mencederai daripada penegakan hukum yang ada. Karena hukum sudah diintervensi oleh kekuatan politik, kekuatan materi, dan ataupun kekuatan lainnya. Waduh, kalau kita memasak musimah pihak, nggak bisa. Lalu itu, kita punya pertimbangan tersendiri. Tuntutan Jaksa yang tidak maksimal dianggap bertolak belakang dengan prinsip kehidupan beragama di Indonesia. Warga Indonesia menempatkan agama sebagai unsur yang paling penting dalam kehidupan. Hal ini tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 11 tahun 1964 yang berbunyi bahwa setiap pelaku tindak pidana penghinaan agama harus diberi hukuman berat. Tidak bisa menerima secara norma hukum bahwa tuntutan Jaksa sedemikian ringan. Dan yang kedua, itu juga bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Kini umat beragama hanya bisa berharap kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jika salah dalam mengambil keputusan, maka kehormatan lembaga peradilan dan keutuhan bangsa bisa saja terancam. Itu akan menjadi presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Tim Liputan MNC Media melaporkan.